Nah ini penting nih untuk para inliners yang ternyata juga punya hobi utak atik barang Atau bahkan juga koleksi barang-barang yang cukup antik Butuh under deal misalnya, barang kebutuhan untuk warung atau kafe Tapi gak mau beli baru, pengennya belinya yang second aja Nah ternyata di Jakarta, ini kalau di Jakarta gak hanya di Jatinegara Tapi juga ada di Jalan Surabaya Kalau bergeser sedikit ternyata tetangganya Depok ini ada juga namanya Mall barang bekas di Depok yang biasa disebut dengan Mall Rongsok Nah bagi yang bisa dibeli di Mall Rongsok ini Yuk kita ikuti perjalanan Agent Inline Inliners, agen inline ingin ajak inliner semua jalan-jalan ke mall Tapi bukan mall biasa nih inliners Ini dia, Mall Rongsok Tapi jangan salah ya inliners Mall ini berisi banyak macam barang Mulai dari elektronik, furniture, kebutuhan rumah tangga, hobi dan banyak lagi Dari antik-antik sampai keluaran saat ini Tapi yaitu inliners, Rongsok Dari yang layak pakai sampai yang cuma bisa diambil sebagian under dealnya Lihat nih inliners, bagi mekanik dan yang suka utak-atik barang Ini mah surga banget Mall Rongsok di Depok Jawa Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 inliners Tapi baru diberi nama Mall Rongsok di tahun 2010 Wah, keren-keren banget nih Bu Wah, ada yang punya inliners Ibu Ibu dengan nama siapa Bu? Ibu Sulis, yang diisi Ibu Sulis Nah, Bu Ini kan depannya Mall Rongsok Ini berarti isinya rongsokan semua apa gimana Bu? Isinya rongsokan semua Bangunannya pun dari rongsok Bangunannya pun dari rongsok inliners Wah Kalau bangunannya gedung bukan Mall Rongsok Betul juga tuh Oke Bu Berarti saya coba mengelilingi ini semua ya Bu ya Oke Jadi nanti barang yang udah saya dapet Lapor ke ibu Dihargain berapa Gitu ya Oke inliners, yuk Ikutin saya yuk Nah, gitu dong agen Gerak Jangan nanya mulu kayak wartawan cilik Kita mulai penjelajahannya ya inliners Lihat barang-barang begini Pasti agen kita pusing tunjuk keliling Oh iya Bagi inliners yang kepengen mampir di Mall Rongsok Tetap kenakan masker ya Soalnya Debu banyak banget Nah, inliners Nih Ada display makanan juga Wow Jadi buat anda yang mau jualan Atau apa Bisa tuh Display makanan disini Kira-kira kalau display kayak gini Bisa buat jualan cupang gak ya Nah inliners Disini juga banyak macem-macem Nih Ada pemotong rumput Wah keren banget Coba ikutin saya yuk Ada apa lagi Nih ada Wah Ada mesin cuci Ada blender juga Cuman gak tau nih inliners Bisa dipakai apa Enggak kan Kita gak tau Mesinnya masih bisa digunakan apa enggak Tapi bisa dicoba dulu Ini ada 20 khas juga inliners Cep yuk Tisinya apa Yah Bada apa-apa aja Gimana agen Sudah nemu yang unik-unik belum Sekarang kita ke lantai 2 Ayo Nah inliners Kalau di lantai 2 nya Dimorong Sob nih Isinya adalah Penyutur-penyutur Yang bisa anda buat Ngelengkapin Di rumah Bagian-bagian rumah Kayaknya kurang kursi disini Nah Kayak gini nih inliners Ada meja kecil Ada kursi juga Ada macem-macem nih inliners Berarti memang pilihan Semua di tangan anda Dan yang paling penting Harganya bukan harga baru ya Harga second Jadi anda harus jeli nih Untuk ngecek Nah Ini masih kokoh nih inliners Gak kayak hati saya Yang udah rapuh Nah inliners Liat nih Akhirnya Udah ada yang saya beli Yang pertama Ada Ini nih Mangkok-mangkokan Lucu lah Buat makan puding Makan jeli Atau apalah Ini 10 ribu aja Terus ada juga gelas Kayak gini nih inliners Ini juga 10 ribuan Tuh Berarti disini Murah-murah ya Nah Agen inline hari ini Udah ajak anda Jalan-jalan Berarti waktunya Saya bilang apa Mission complete Nah Barang-barang yang dibeli Berang udah ada disini Ini mengingatkan aku sih Sebenernya Zaman waktu aku kecil Ketika naik pesawat Karuda Indonesia Makan pudingnya dari sini Tapi biasanya Mama aku dulu Sukanya bawa pulang Iya loh Kleptonya ada Aduh itu bener loh ya Tapi gak usah Jaman kamu kecil Kemarin aja ya Baru pulang dari Papua juga Makan pudingnya Masih dari tempat itu Sama enggak sih Enggak ya Udah lewat Udah lewat Masanya bawa-bawa pulang Tapi ini menarik banget sih Kalau misalnya di rumah Kamu manfaatin barang bekas Buat apa sih? Jadi biasanya nih Ada beberapa galon air mineral Yang justru dijadiin bibit tanaman Anak-anak saya lagi seneng banget Bikin kayak gitu Jadi ada beberapa Wadah-wadah itu juga tuh Bekas-bekas plastik Yang masih bisa dipakai Tapi emang rasanya Kalau semua barang kebutuhan Barang yang kita perlukan di rumah itu Bisa dipenuhi Dengan barang-barang bekas Itu rasanya tuh Enak banget deh